First Blood Memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-47 Dinas Perhubungan Kabupaten Jumber menggelar kegiatan pameran transportasi atau Jumber Transportation CSI sebagai puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September kemarin. Kegiatan pameran ini dibuka dengan penampilan atraktif puluhan polisi cilik dengan gerakan rancak yang menggambarkan ajakan untuk hidup sertif. Disiplin berkendara di jalan. Untuk agenda yang digelar di alun-alun kota Jumber ini antara lain pameran alat transportasi masal kepada masyarakat antara lain bus damring, angkutan kota, becat, dan juga satu unit bus wisata yang diluncurkan secara resmi. Jurusan Jumber menuju tempat wisata Pantai Pasir Putih Malikan, Ambulu. Selain meluncurkan secara simbolis bus wisata, juga meloncing komunitas pembersih rambu lalu lintas yang berisikan penghobi sepeda BNS yang berada di bawah dindingan Dinas Perhubungan Jumber. Nantinya, komunitas ini akan melakukan perawatan dan pembersihan seluruh rambu-rambu lalu lintas yang berada di wilayah Jumber. Sebetulnya untuk mesosialisasikan, memberitahu ke masyarakat Jumber terkait sama moda transportasi maupun pendukung intramitra gibikan transportasi di Kabupaten Jumber supaya masyarakat Jumber bisa lebih mengenal moda transportasi di Kabupaten Jumber. Saya kira itu saja. Untuk agenda di alun-alun sendiri ini apa saja Pak? Agenda ini ada yang tadi resi rambu. Ya, teman-teman komunitas yang muntur-rambu terus pelepasan bis wisata, berintis, bis-berintis wisata yang kita berangkat di alun-alun itu terus juga untuk mewarnai untuk mewarnai bagi adik-adik di tingkat TK karena tujuannya apa? Untuk lebih secara dini mengenalkan terkait sama keselamatan lalu selalu lintas. Sebagai pengenalan dan edukasi kepada masyarakat khususnya anak-anak juga digelar lomba lukis yang diikuti ratusan siswa teman kanak-kanak dengan tema perhubungan dan serpi berlalu lintas. Dari Alunaun Jumber, Yudis Adi Jumber 1 TV melaporkan.